Halo Pak Hobbers, di video kali ini kami akan mencoba memberikan sedikit teaser Di Hop-Hop, di channel Hop-Hop ini kan channel yang ngebahas banyak hobi Kita udah pernah ngebahas hobi tentang aquatik Kita pernah ngebahas tentang fotografi Kita pernah ngebahas tentang hobi yang mancing Nah, sekarang channel Hop-Hop ada segmen baru Yaitu segmen tentang outdoor, survival, dan preparedness Jadi, konsep ini adalah feedback dari kerabat, teman-teman kami Dan kami sendiri juga suka dengan kegiatan outdoor ya Walaupun bukan outdoor yang ekstrim Kita light-light camping, light-light hiking gitu kan Beranjak dari situ, banyak kawan-kawan kami menyarankan Nge-review tentang tools atau peralatan yang digunakan untuk outdoor, survival, dan preparedness Preparedness itu adalah sebuah aksi yang diperlukan ketika terjadi sebuah bencana Apapun itu ya, bentuknya macam-macam Ada yang bencana alam, ada karena gumpah, banjir, dan sebagainya Nah, dalam hal ini preparedness di Indonesia memang belum umum Tetapi di circle kami sudah menyiapkan tentang preparedness itu sendiri Hal ini berawal dari beberapa kejadian yang dialami oleh teman-teman kami Bahkan tim kami sendiri pernah mengalami kebanjiran sampai tingkat 2 Itu habis semuanya Dan itu menyedihkan posisi seperti itu benar-benar tidak nyaman Nah, tujuan preparedness adalah menyiapkan kita ketika terjadi hal yang kurang baik Khususnya bencana itu kita sudah siap Dan poin berikutnya tentang preparedness yang bisa saya sampaikan adalah Mengurangi potensi kerugian baik secara fisik maupun material ketika bencana itu terjadi Atau bencana itu datang Kan kita tidak pernah tahu dan kita tidak mau terjebak dalam bencana itu Jadi, tanpa panjang yang lebar Berikut ini adalah tools atau peralatan yang kami gunakan Ada juga yang belum pernah kami gunakan Untuk outdoor, survival, dan preparedness Nah, ini yang gue sebutin di awal tadi Beberapa tools atau alat Yang akan kita bahas dalam segmen Survival, outdoor, dan preparedness Preparedness itu artinya kesiapan Seperti gue bilang bahwa Ketika terjadi bencana alam Maka kita sudah siap Karena kita sudah menyiapkan tas yang berisi alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan kita ketika menghadapi bencana tersebut Jadi, kalau yang kalian teman-teman lihat semua Di meja ini Bagian sisi sebelah kiri adalah lebih ke arah cookware Kebutuhan untuk memasak Gitu ya Kemudian kebutuhan untuk minum Lalu di bagian tengah Itu ada pisau Dan center Kemudian ada Emergency radio Dan power bank Lalu ini bagian tengah ini Lebih ke arah utility Termasuk jam disini Kemudian untuk alat bantunya Kita ada tali Disitu juga ada Kemudian alat bantu lain Ini adalah Skop yang multifungsi Lalu Lalu disini juga ada sedikit Alat-alat bantu lain Seperti buku yang bisa ditulis dalam keadaan basah Jadi kita nulis di kertasnya Ketika hujan pun Itu tidak luntur tintanya Kertasnya juga tidak sobek Lalu ini tas Nah ini kebetulan tas ini Jujur aja ini tas emergency yang gue siapin Satu yang hitam ini punya gue Yang coklat ini punya bini gue Jadi amit-amit Kalau terjadi apapun Disaster Atau kita mau ngebantu Ketika kita jadi relawan gitu ya Tas ini udah ready Anytime Jadi sesuatu Atau perlu sesuatu Tinggal grab tasnya aja Karena semua tools Udah kami siapkan di dalam tas ini Mungkin itu aja Yang bisa gue sampein Simak video hop-hop Di segmen terbaru ini Di segmen Outdoor Survival Dalam Preparance See ya